11 besok, hati-hati ya, kita ingetin supaya hati-hati jangan sampai terlibat money politik. Bener, karena bukan ada Bawaslu aja yang bakal ngawasin, tapi kita ini juga harus memilih pemimpin sesuai dengan kualitasnya. Yes, setuju sekali ya, jadi jelang pilkada serentak 27 Juni 2018 besok, badan pengawas memilih Bawaslu antisipasi kemungkinan adanya serangan fajar. Jadi Bawaslu aja juga melarang daftar pemimpin tetap membawa handphone saat masuk ke bilik suara. Dan handphone harus dititipin ke kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS ini supaya pemilih nggak foto untuk bukti politik pas siap bayar. Udah kayak provider aja nih. Ketika masuk ke bilik tidak membawa handphone yang bisa mengfoto. Karena itu akan berpotensi ya, degaan akan bisa berpotensi kalau ada janji money politik pas siap bayar atau apa itu. Jadi pas siap bayar itu kan, jadi nyoblos dulu tunjukkan baru nanti dibayar kira itu kan. Nah pilkada serentak 2018 akan dilaksanakan besok ya, 27 Juni 2018. 171 daerah akan berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah ini. Yes, dari 171 daerah ada 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten yang bertarung di pilkada.